Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu ala muhammad wa alihi muhammad Selamat berjumpa kembali dengan seri kuliah teologi islam kontemporer yang diadakan oleh STFI Sadra Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kajian lanjutan dari teologi islam atau teologi kontemporer islam atau kalam jajid islam dan kali ini kita akan membahas resistensi internal kontradiksi agama dengan akal jadi di dalam di kalangan internal umat islam yang beragama pun termasuk diantaranya di kalangan umat islam itu cukup dominan keyakinan bahwa Tuhan hanya bisa dipercaya atau diimani begitu saja karena beragama atau beriman itu adalah urusan hati bukan urusan akal dan dihubungkan dengan hal yang paling penting dan paling mendasar dari ajaran agama yaitu terkait dengan keberadaan Tuhan dan prinsip ini pun juga berlaku bahwa akal itu tidak dapat menjangkau keberadaan Tuhan kenapa? karena Tuhan adalah wujud yang spiritual hingga keberadaannya tak akan mungkin bisa dibuktikan bagaimana akal yang memang kemampuannya terbatas itu diharuskan untuk atau dipercaya mampu untuk menjadi alat melacak keberadaan Tuhan nah maka pemikiran semacam ini itu membuat agama menjadi serangkaian dogma dogma yang muncul dari dogma lagi kalau misalnya kita orang Islam sholat kita harus sholat kata siapa? ya ajaran agama mengatakan seperti itu ada dalam Al-Qurannya ada dalam hadisnya dan sholatnya dengan cara seperti apa? sholat 5 kali dalam sehari sholat subuh zuhur asar maghrib isya sholat subuh bagaimana caranya? dengan cara tertentu dua rokaat sholat duhur empat rokaat dan seterusnya itu adalah dogma terkait apa yang harus kita lakukan ketika dalam kehidupan kita sehari-hari seorang muslim harus melakukan sholat dan kewajiban sholat itu munculnya dari Al-Quran muncul dari hadis nah kenapa kok kita harus melakukan melaksanakan sholat? kenapa kita percaya apapun yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis itu dikarenakan kita tahu bahwa itu adalah perintah Tuhan nah kenapa? kan bukannya kita beragama itu menyembah Tuhan melaksanakan perintah Tuhan maka apapun juga yang ada di dalam Al-Quran dan hadis maka harus kita lakukan sederhana seperti itu kira-kira ya dan kemudian yang jadi pertanyaannya Tuhan ini yakin yakin ada bahwa dari mana Anda tahu bahwa itu adalah perintah Tuhan dan juga dari mana Anda tahu bahwa Tuhan itu adalah bahwa itu adalah Tuhan itu pun alasan atau argumen terkait dengan keberadaan Tuhan itu sebagai hal yang paling asasi di dalam agama itu itu dalam banyak agama bahkan di dalam kalangan internal umat Islam pun itu menjadi bagian dari dogma juga terima begitu saja tanpa perlu difahami oleh akal kita hanya perlu percaya atas apa yang tertulis di dalam kitab suci kurang lebih seperti begitu ya masalah yang atau bukan masalah fakta yang terdapat di kalangan internal umat Islam nah ada landasannya gitu Al-Quran dan juga hadis ada Al-Quran yang sangat terkenal ya terkait dengan keterbatasan akal manusia di dalam surat Al-Isra nah sekarang kita kan belajar tentang teologi dan teologi kita tahu bahwa berangkat teologi itu adalah ilmu yang menjadikan ayat-ayat atau firman Tuhan sebagai premis nah premisnya seperti begini premisnya mengatakan Allah minasya dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sangat sedikit itu ada di dalam surat Al-Isra ayat 85 nah tafsirnya kurang lebih dikatakan seperti begini bahwa ruh adalah hal yang bersifat spiritual dan itu sangat rumit susah sekali untuk bisa dipahami mustahil untuk bisa dipahami kemampuan akal manusia untuk menjampai hal-hal yang bersifat spiritual atau gaib termasuk melacak keberadaan Tuhan sangatlah terbatas batas pemahaman akal manusia sangat rendah untuk menjangkau hal-hal yang metafisik seperti itu ruh termasuk diantaranya dan juga termasuk diantaranya adalah hal-hal yang spiritual sulit sekali akal kita sangat terbatas kemudian ada hadis dari Rasulullah s.a.w. yang mengatakan bahwa akal hanya digunakan untuk menafakku di alam semesta hadisnya adalah dalam redaksi yang lain hadis ini mengatakan mungkin Anda yang pernah membaca hadisnya redaksinya seperti gitu tapi kurang lebih maknanya sama yaitu tentang perintah agar kita hanya menafakuri ciptaan Allah berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah penjelasannya sangat jelas disini ya perintahnya cukup jelas akal hanya boleh digunakan untuk memikirkan makhluk-makhluk Tuhan bukan zat Tuhan itu sendiri termasuk memikirkan apakah Tuhan itu ada nah kita masukin pembahasan terkait dengan kritikan atas narasi resistensi tadi kan ada resistensi internal jadi ada penolak resistensi yang dibutuhkan resistensi disini adalah penolakan resistensi terhadap atau penolakan terhadap perlawanan terhadap penggunaan akal dikaitkan dengan upaya untuk melacak keberadaan Tuhan nah ada empat kritikan atas narasi resistensi lingkaran setan ayat-ayat tentang lingkaran setan atau visio circle atau daur istilahnya ada ayat-ayat tentang akal agama adalah akal dan keabsahan ibadah jika untuk melacak keberadaan Tuhan diserahkan kepada keterangan teks agama atau Al-Quran dan akal direrang untuk terlibat dalam upaya memahami hal yang sangat asas ini tadi sudah kita bahas ya mengapa hal disebut asasi karena keberadaan Tuhan adalah hal yang paling inti dari setiap agama agama tidak ada agama yang disana tidak ada Tuhan tak mungkin ada agama tapi tidak menyembah Tuhan pasti ada Tuhan yang disembah nah ini hal yang sangat asasi keberadaan Tuhan itu adalah hal yang sangat asasi jika akal dilarang untuk terlibat dalam memahami hal yang sangat asasi ini akan muncul minimalnya empat problem yang melahirkan empat kritikan daur posisi akal dalam Al-Quran akal hadis serta akal dalam konteks syariah kita masuk ke kritikan yang pertama kritikan pertama adalah lingkaran setan visio circle atau istilah bahasa Arabnya adalah daur daur juga ada dalam bahasa Indonesia kurang lebih permasalahannya absurditasnya disini jadi ini adalah sebuah hal yang absurd ketika akal tidak dilibatkan dan kemudian menyerahkan keimanan atau kepercayaan tentang keberadaan Tuhan hanya kepada kitab suci hanya kepada teks agama yang ada ya di dalam kitab suci masing-masing agama misalnya dalam Al-Quran kalau kita sebagai orang Islam kurang lebih alurnya semacam ini Anda percaya bahwa Tuhan itu ada? ya percaya dari mana Anda percaya bahwa Tuhan itu ada? kan kata Al-Quran Al-Quran menyatakan demikian Anda yakin bahwa segala yang ada dalam Al-Quran itu benar? tentu saja yakin dari mana keyakinan itu Anda dapatkan? karena Al-Quran adalah firman Allah memangnya Allah itu ada disebut karena Al-Quran adalah firman Allah artinya memang ada Tuhan memangnya Allah itu ada? tentu saja ada dari mana Anda bisa membuktikan bahwa Allah itu ada? karena Al-Quran menyatakan demikian balik lagi ke atas kan ya berarti nah ini menciptakan apa yang disebut dengan daur kurang lebih gambaran semacam ini Allah itu benar ada gitu kan dari mana? terdapat pada Al-Quran dan kemudian ketika terdapat pada Al-Quran disini kemudian Al-Quran itu pasti benar karena dia adalah kalam Tuhan kalam Tuhan adalah kalam Tuhan terus Allah Allah itu dari mana kita bisa tahu bahwa Allah itu benar ada benar gitu kan itu kembali lagi karena itu terdapat di dalam Al-Quran terus menerus menciptakan lingkaran setan nah kritikan kedua adalah adanya ratusan ayat Al-Quran tentang akal ada ratusan ayat yang berisikan perintah untuk menggunakan akal menjadi ratusan ayat yang berisikan perintah untuk menggunakan akal menjadi kehilangan maknanya sangat sedikit sekali kalaupun misalnya misalnya disini ada ayat yang mengatakan afala ta'kilun tidakkah kalian ini berpikir itu artinya ini ayat ini mengkritik orang yang tidak menggunakan akalnya maka perintah perintah untuk menggunakan akal itu bisa disebut sebagai sesuatu yang kehilangan maknanya jumlahnya ratusan ayat yang menyuruh kita sebagai umat islam untuk menggunakan akalnya tapi kemudian akal tidak boleh dilibatkan untuk sesuatu yang paling asasi yaitu melacak keberadaan Tuhan kritikan yang ketiga itu terkait dengan adanya hadis yang mengatakan bahwa agama adalah akal dan tak ada agama bagi yang tak punya akal nilai manusia ada pada akalnya tidak ada agama bagi yang tidak berakal tidak menggunakan akalnya dan kritikan yang terakhir terkait dengan syariah bahwa aturan fikih menyatakan bahwa salah satu syarat keabsahan ibadah adalah berakal ibadah orang yang tak berakal tidaklah sah misalnya di dalam syarat sah sholat jadi kita hanya syarat sholat kita hanya bisa sah seandainya syarat memenuhi sembilan ini sembilan syarat ini pertama harus islam orang islam sholat sebanyak apapun juga tidak akan diterima sholat kemudian yang kedua adalah berakal memwayiz memwayiz itu artinya mampu membedakan antara baik dan buruk kemudian suci dari hadas suci dari najis masuk waktu sholat menutup aurat menghadap qiblat dan kemudian juga berniat untuk sholat nah dari sembilan syarat sah sholat ini yang nomor dua itu adalah berakal artinya ini akalnya sangat penting sekali posisinya di dalam agama sehingga untuk urusan ibadah dan ini terkait dengan semua ibadah bukan hasrat sholat anda silakan merujuk kepada syarat-syarat sah dari keabsahan dari ibadah-ibadah yang lainnya puasa juga sama harus orang yang berakal kemudian juga apa lagi haji juga sama itu hanya akan diterima oleh Tuhan oleh Allah seandainya yang melakukannya itu adalah orang yang berakal tentu saja selain syarat-syarat yang lainnya nah ini menunjukkan betapa akal ini sangat penting sekali punya posisi yang sangat sentral di dalam agama bahkan akal lah satu-satunya yang bisa memutus daur atau visio circle yang akan terjadi seandainya akal tidak dilibatkan untuk melacak keberadaan Tuhan nah itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas bagaimana caranya akal bisa dipakai untuk melacak keberadaan Tuhan semoga kajian kita kali ini bermanfaat wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih